Ayu setuluh Jom alai aki Wajib pengajin Sabrana tahir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati para narasumber Ngobi bareng Pendidikan dalam perspektif tasawuf Disini Perkenalkan nama saya Sani Muqti Ubedillah, mohon maaf Saya bukan mahasiswa dari Stai Pana namun Saya menampas studi Di Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember Dari UIN Jember ternyata Mahasiswa Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Terima kasih mas sudah sampai disini Dari Universitas Jember Yang saya tanyakan Tokoh Tokoh Mufasir Yang sangat terkenal dengan Kitab Tafsirnya Yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad Ibn Arobi atau yang bisa biasa dikenal dengan Ibn Arobi Tafsir Ibn Arobi Saya pernah mendengar Ataupun Dapat cerita bahwasannya Ibn Arobi itu Menceritakan Entah ini Sohe ataupun Do'if Saya kurang tahu Bahwasannya itu Ibn Arobi itu Pernah mengatakan Semua agama itu sama Dalam perspektif tasawuf Mungkin Dari Profesor K.H.J. Akil Syirot dan Gus Nizam Bisa dijelaskan Mengenai semua agama itu sama Di dalam kitab Tafsir Ibn Arobi Dan kebetulan Saya ngambil skripsi tentang tasawuf Oh lah ini Pencintanya Yaisa Aed ternyata Terima kasih Terima kasih mas Ubaidila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau skripsinya tentang tasawuf Nanti tesisnya tasawuf lagi Doktornya tasawuf seperti Yaisa Aed berarti ini Ini rupanya pencinta Tasawuf hingga sampai ngopi bareng disini Itu hadir dalam rangka untuk berdalam tasawuf Terima kasih mas Ubaid Bapak-bapak ibu-ibu Yang saya hormati Narasumber kita Atau penyaji materi tasawuf kita Adalah tokoh yang luar biasa Dan saya mohon Dua tokoh ini Kalau menjelaskan sedikit susah Padahal yang tanya adalah Banyak Ini sudah inden yang tanya ini Yang SMS juga sudah dua Saya enggak baca dulu Nah maka Mohon dijawab dengan singkat padat Hingga nanti yang lain bisa bertanya persoalan Yang lain Ibn Arobi Merupakan tokoh tasawuf yang fenomenal Yang sempat menyampaikan Cuplikan di dalam tafsirnya Menurut yang dibaca oleh Saudara Ubaidila Bahwa Agama Dalam konteks tasawuf Atau persoalan tasawuf Adalah sama Mohon pencerahannya Yayi Said Lebih dulu Terima kasih Ini pertanyaan tinggi banget ini Ya artinya kalau Kalau salah paham bisa salah Agama semua baik Hakikatnya agama Semua baik Hakikatnya agama Adalah menyerahkan diri yang total Kepada Allah Dan mengajarkan nilainya universal Gak penting Siar-siar Simbol-simbol Semua diagap simbol itu Kaabah simbol Islam Gereja simbol yang Kristen Simbol semua itu Gak penting itu katanya Yang penting Agama Sebelum Mempunyai nama Islam Kristen Hindu Buddha Semua agama Hakikatnya adalah Mengajarkan kebaikan Mengajarkan Menyerah diri total Kepada Allah Hati saya bisa menerima Apa saja Baik itu Apa Wihara Maupun Mar'ali huzlanin Tempat Mengembalanya Orang yang Mengembala Atau Wihara Atau Al-Wahutawratin Atau Waka'abatu To'ifi Ka'abahnya orang yang sedang toaf Atau Injil Semua bagi saya Sama saja Itu kata Ibn Arabi itu Nah yang beda adalah Simbolnya Siarnya Itu yang beda Siarnya apa Ya kalau Islam Ya masjid Kata siarnya itu Gereja Kristen gereja Hindu Wihara Buddha Pagoda Yang beda adalah Siarnya Tapi hakikatnya agama Sebelum ada namanya Agama apa Sebelum ada namanya Semuanya sama Yaitu Penyerahan total kepada Allah Saya kira itu Terima kasih Mohon Penjelasan ini juga Ditambah lagi oleh Gus Nizam Yang mengomentari Terkait sama Cuplikan dari Ibn Arabi Yang dibaca oleh Mas Ubaidillah Dipersilahkan Gus Mas Ubaidillah Harus hati-hati Kalau baca kitabnya Ibn Arabi Saya Gerisbawahi Ada tokoh Yang bernama Ibnul Arabi Kalau Ibnul Arabi Itu Al-Muhaddith Yang Membantah Pemikiran-pemikiran Ibn Arabi Yang memusuhi Ibn Arabi Adalah Ibnul Arabi Ada alnya Kalau Ibnul Arabi Yang sufi Yang Sayyidul Arifin Rajanya Kaum Arifbillah Namanya Ibnul Arabi Tanpa al Ibnul Arabi Yang kitabnya Fususul Hikam Futuhat Makiah Nah disana Ibnul Arabi Berkata begitu itu Kaitannya Menafsiri Firman Allah Qul Ya ahlal kitab Ta'alaw Ila kalmatin Sawa Baina Wabainakum Apa Alla ta'bud Allaha Alla ta'bud Illa Allaha Wala tusyik Bihi syai'a Wala jatakita Ba'dun Ba'dun Arbaba Mindul Alhamdulillah Fa'intawallahu Fa'qullush Hadubi Anna Muslimun Itu panjang Ininya Kebetulan saya suka sekali Futuhat Makiah itu dulu Setiap Subuh Saya telah Alhamdulillah Itu diantara buku Tasawuf Yang Saya suka Jadi Sama disitu Artinya Menyeru Kepada ahli kitab Atau kepada agamawan lain Mari kita menuju Kalimat yang sama Yaitu Apa isi kalimat yang sama Ta'alau ila kalimatin sawa Mari kita menuju Kalimat yang sama Titik dua Alla ta'bud Illa Allah Janganlah Kita menyembah Selain Allah Dan janganlah Engkau Menyangkutukan Allah Dengan sesuatu Apapun itu Dan janganlah Mengambil Siapapun Apapun Sebagai Tuhan Selain Allah Fa'intawallau Fa'qullushadu Bi'anna muslimun Jika kalian Berpaling dari Seruanku Seruan Ibnu Arabi ini Menuju kalimat yang sama Fa'qullushadu Maka Katakanlah Saksikanlah Bi'anna muslimun Bahwa kami Muslimun Disini Mustaslimun Kami adalah Kelompok Atau golongan Orang-orang Yang berserah diri Secara totalitas Tanpa syarat Tanpa harap Mengabdi Dan menghamba Sepenuhnya Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang dimaksud Bahwa semua agama sama itu Seruannya Sama Artinya Tidak menyekutukan Allah Alias Mentauhidkannya Yang kemudian Yang kemudian Alhamdulillah Fondasi Negeri kita NKRI Harga Mati Berasaskan Pancasila itu Sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Eysa Sifat Eysa Ini adalah Ahad Asma Allah Al-Ahad Yang Tunggal Ka'ono tunggal Tidak ada yang menyamai Tidak ada yang menandingi Tidak ada yang 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 Tidak ada Dialah Sebutan kita Kita menyebutnya Allah Agama lain menyebut Sang yang widi Atau yang maha kuasa Atau apa-apa Itu sebutan saja Maknanya Sama Ialah Tuhan Yang Tidak Bisa Disekutukan Atau disamakan Atau ditandingi Atau di Apa Sama Apa saja Itu yang dimaksud Semua agama sama Itu disitunya Ya sekian Terima kasih Jawaban singkat Tepuk tangan Untuk kedua Narasumber kita